Halo kawan-kawan kembali lagi di OZ Channel MM. Saat suami menciummu di leher, ada sesuatu yang sebenarnya ia inginkan. Dikutip dari healthmad.com, area sensitif leher bisa membuat baik pria maupun perempuan bergairah saat disentuh. Disentuh saja sudah membuat bergairah? Apalagi dicium, ya kan? Saat suami mencium lehermu, dia sedang berusaha membuatmu bergairah. Dia tahu dan paham betul bahwa leher adalah area yang sensitif. Dia pun berusaha untuk memberi sinyal dengan mencium hingga menggigit lembut kulit permukaan lehermu. Ciuman di leher merupakan ciuman sensual. Tak bisa dilakukan pada sembarang orang. Lebih intim daripada ciuman di pipi atau dahi. Saat suami mencium leher istrinya, ini bisa jadi pertanda ia menginginkan lebih banyak kontak fisik. Mulai dari sentuhan hingga hubungan intim. Bisa dibilang, ciuman di leher merupakan salah satu bentuk foreplay yang sangat lembut. Ciuman di leher juga bisa jadi salah satu bentuk kejutan. Ia ingin membuat perasaanmu jadi lebih baik atau lebih nyaman dengan melakukan sesuatu yang romantis. Dia bisa saja tiba-tiba mendekat ke arahmu, memeluk dari belakang, dan mencium lehermu dengan lembut. Gestur semacam ini pun bisa menghadirkan perasaan nyaman tanpa perlu kata-kata. Cinta kadang tak cukup bila hanya diungkapkan hanya dengan kata-kata. Perlu tindakan untuk membuktikannya. Salah satunya dengan ciuman romantis, seperti ciuman di leher. Dia ingin menunjukkan betapa dia sangat mencintaimu. Dengan memberikan kenyamanan dalam sebuah ciuman hangat, dia ingin membuktikan besarnya cintanya padamu. Sebuah ciuman bisa memberi banyak makna dan arti tersendiri. Ciuman di leher pun bisa jadi salah satu jenis ciuman paling romantis antara suami dan istri. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM. Terima kasih telah menonton!